Intro Jadi disebutkan Penjelasan tentang Keutamaan Akal Akal Tidak Seperti yang kita Fahami Kalau yang kita fahami Akal itu kita gunakan untuk Berpikir Yang tempatnya mungkin Banyak kita kalau ditanya Mana tempatnya akal Yang dituju adalah Kepala Kalau kita tanya Mana tempatnya akal Kepala Padahal Akal Tempatnya tidak ada yang mengetahui Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Sebagian ulama menyatakan Tempatnya adalah Di hati Akal ini Di antara Hal yang tidak butuh untuk Dipaksa Dalam menunjukkannya Jadi tidak bisa ditunjukkan Itu akan tidak bisa Dan akal Adalah Man ba'ul ilim Sumbernya ilmu Kita kemarin dijelaskan tentang Ilmu Ilmu Keistimewaannya ilmu Mencari ilmu Semuanya itu Dari ilmu Tidak akan bisa Kita ambil Kemanfaatannya Baik dunia Maupun akhirat Tanpa adanya Akal Kenapa Ya kita bisa Menerima ilmu Bisa memahami ilmu Bisa mengembangkan ilmu Man ba'nya Sumbernya adalah Akal Munculnya ilmu Pondasi Asasnya ilmu Adalah Akal Ilmu itu Diibaratkan Seperti Buah dari pohon Cahaya Daripada Matahari Bagaimana Ilmu itu Memberikan Kemuliaan Kepada Seseorang Maka Akal Juga Memberikan Kemuliaan Kenapa Karena ilmu Yang disebutkan Oleh Rasulullah Keistimewaannya Derajatnya Orang yang memiliki Ilmu Itu semuanya Tidak bisa Diperoleh Kecuali dengan Akal Lah akal ini Ibarat adalah Jembatannya Contoh Ini kita bisa Menikmati Pemandangan Di siang hari Hasil dari Apa Cahaya Adanya Cahaya Lah yang memberikan Cahaya itu adalah Matahari Loh kalau Gak ada Matahari Gelap Kalau Gak ada Matahari Gelap Gak adanya Cahaya Sehingga kita Tidak bisa Mendapatkan Kemanfaatannya Cahaya Cahaya tersebut Pemandangan yang ada Gak ada Manfaatnya Gelap Sama Keistimewaan Yang diberikan Oleh Allah Dari sebab Ilmu Tidak akan bisa Kita manfaatkan Tidak bisa Kita ambil Kecuali dengan Adanya Akal Yang mana Dengan adanya Akal Bisa Ilmu itu Kita dapatkan Kemudian kita Amalkan Dan yang lain Sebagaimana Bagaimana Tidak mulia Itu akal Yang mana Akal adalah Wasilah Perantara As-sa'adah Kebahagiaan Di dunia Dan di akhirat Semuanya Butuh dengan ilmu Apapun dibutuhkan Ilmu Tapi ilmu Tidak bisa didapatkan Kecuali Perantaranya Adalah Akal Misal Misal Kita gambarkan Memo HP HP itu Bisa nyimpan Kalau ada Memorinya Coba Tidak ada Memorinya Loh Ini tidak ada Memorinya Kan ada Memori Internalnya Kalau tidak ada Memorinya Berfungsi itu HP Tidak ada Fungsinya Kalau ada Memori Nyimpan Nomor Telepon Tidak bisa Kalau tidak ada Memorinya Apalagi Foto Video Dan yang lain Sebagainya Manfaat Itu ilmu Kalau ada Memorinya Memori ini Ibarat Akal Dia bisa Nyimpan Ilmu Bisa Nyimpan Kefahaman Kemudian bisa Membagikan Kepada yang lain Semuanya Sumbernya adalah Dari Menjadi Wasilah Dari Kemuliaan Ilmu Maka Akal Juga menjadi Mulia Yang mana Ilmu bisa Memberikan Kebahagiaan Di dunia Dan akhirat Akal Menjadi Jembatan Untuk bisa Mendapatkan Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Karena itu Sebagai Bentuk Kemuliaan Kita lihat Hewan itu Hewan itu Walaupun Tidak bisa Membedakan 100% Bisa Dia membedakan Mana yang Membahayakan Dia Yang Tidak Membahayakan Dia Bisa Tapi Tidak Sempurna Itu Kalau Melihat Manusia Masih Memiliki Apa Haibah Masih Memiliki Rasa Takut Walaupun Itu Hewan Buas Walaupun Itu Hewan Buas Ketika Melihat Manusia Dia Merasa Takut Mereka Memangsa Kita Kalau Mereka Kita Ganggu Merasa Terganggu Dengan Adanya Kita Mereka Akan Memangsa Kita Tapi Kalau Tidak Mereka Tidak Akan Memangsa Kita Justru Mereka Akan Lari Jadi Karena Itu Dengan Adanya Akal Orang Ini Bisa Membedakan Mana Yang Mana Yang Baik Dan Mana Yang Tidak Mana Yang Yang Perlu Dikerjakan Mana Yang Perlu Dihindari Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diriwayatkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Allah Menciptakan Akal Yang pertama Yang diciptakan Oleh Allah Adalah Akal Karena itu Kita tidak bisa Katakan Akal itu Ada di Kepala Kita Karena Akal Tempatnya Allah Yang Mengerti Allah Yang Lebih Mengetahui Kalau Yang ada Di Kepala Kita Namanya Otak Yang ada Di Kepala Kita Otak Otak Itu Bukan Fungsinya Untuk Berpikir Tidak Bukan Fungsinya Untuk Berpikir Seperti Yang Dijelaskan Kalau Sekedar Memikirkan Sesuatu Ya Memang Memikirkan Orang Kalau Tidak Ada Otaknya Bisa Berpikir Sama Sekali Dia Akal Yang Dimaksud Bukan Ini Akal Yang Dimaksud Bukan Otak Yang Digunakan Untuk Berpikir Seperti Yang Biasa Kita Gunakan Tapi Akal Yang Dimaksud Adalah Sesuatu Yang Diciptakan Oleh Allah Yang Bisa Menjadi Wadah Daripada Kebaikan Atau Keburukan Bisa Menjadi Wadah Kalau Akal Kalau Otak Itu Dikatakan Akal Berarti Kambing Juga Punya Otak Tapi Apakah Kambing Bisa Menerima Kebaikan Atau Keburukan Dalam Akalnya Tidak Bisa Dia Hanya Melakukan Atas Kadar Perasaannya Dia Saja Pertama Yang Diciptakan Oleh Allah Adalah Akal Dan Ketika Allah Menciptakan Akal Allah Itu Memerintahkan Akbil Majulah Maka Akal Itu Maju Kemudian Allah Mengatakan Mundur Maka Akal Itu Adalah Mundur Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Wa Izzati Wajalali Makhalak Tukhalkan Akrama Alaya Minka Bika Akhuduh Wabika U'ti Wabika Usibu Wabika U'akib U'akib Demi Kemuliaanku Dan Kedermawananku Keagunganku Aku Tidak Ciptakan Makhluk Yang Lebih Mulia Menurutku Daripada Kamu Setelah Mengatakan Ya akal Akbil Eh Maju Maju Disuruh Mundur Mundur Karena Nurut Patuh Allah Mengatakan Tidak Aku Ciptakan Makhluk Yang Lebih Mulia Dihadapanku Melebihi Kamu Katanya Makhluknya Allah Yang paling Mulia Adalah Rasulullah Yang paling Mulia Makhluknya Allah Adalah Rasulullah Karena Memang Rasulullah Akgolunas Kan kita Sebutkan Beberapa Kriteria Kriteria Orang Yang berakal Yang mana Dia Dicintai Oleh Allah Paling Afdal Paling Utama Dan Seterusnya Aku Tidak Ciptakan Makhluk Yang Lebih Mulia Dari Kamu Bika Akut Dengan Mu Aku Apa Mengambil Atau Menghitung Dari Hamba Hambaku Ini Gambaran Rasulullah Menjadi Paling Orang Yang Paling Berakal Dari Ini Bisa Kita Ambil Pemahaman Bika Akut Aku Memberikan Mengambil Dari Hambaku Ya Sebab Kamu Kalau Akal Kamu Digunakan Oleh Hambaku Untuk Hal Yang Tidak Baik Akan Aku Ambil Dan Sebab Aku Memberi Ya Karena Kamu Ini Wahai Akal Aku Memberikan Kepada Hamba Hambaku Yang Lain Aku Beri Bahalah Sebab Kamu Wabika Wa Akib Dan Aku Siksa Juga Sebabnya Karena Itu Hewan Pinatang Itu Di hari Kiamat Menjadi Tanah Gak Disiksa Gak Mendapatkan Bahalah Kenapa Karena Mereka Tidak Memiliki Akal Mereka Tidak Memiliki Akal Gak Dihukum Mereka Gak Diambil Gak Disiksa Gak Diberi Karena Mereka Tidak Memiliki Akal Di hari Kiamat Yang Diberi Pahala Atau Disiksa Oleh Allah Hanya Jin Dan Manusia Karena Mereka Orang Orang Yang Berakal Manusia Dan Jel Adalah Orang Yang Berakal Karena Itu Dikatakan Ketika Memaknai Alamun Alamun Atau Alamin Itu Ulama Mengatakan Alamun Itu Memang Isim Jama Bukan Jama Dari Kata Alam Karena Kalau Alam Itu Kullum Masyullah Apapun Selain Allah Itu Alam Tapi Kalau Alamun Atau Alamin Ada Mengatakan Itu Memang Sudah Jama Gak Bisa Dirubah Gak Bisa Jadi Mufrod Itu Mufrod Tapi Jama Alamun Dikatakan Alamun Itu Kalau Agil Berakal Mereka Yang Berakal Hal Ini Wal Jin Sebagian Pendapat Mengatakan Juga Para Malaikat Yang Berakal Jin Manusia Dan Sebagian Yang Katakan Para Malaikat Karena Itu Dikatakan Diriwayatkan Oleh Sa'id Ibn Musayyim Musayyab Bahwa Sayyidina Umar Dan Ubay bin Kaab Serta Abu Hurairah Radiyallahu'an Pernah Masuk Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Bertanya Wahai Rasulullah Man A'lamun Nas Siapa Orang Yang Paling Alim Paling Mengerti Rasulullah Menjawab Alakil Orang Yang Berakal Orang Yang Paling Ngerti Adalah Orang Yang Berakal Berarti Sebaliknya Orang Yang Paling Gak Ngerti Adalah Orang Yang Tidak Berakal Jadi Kalau Kita Gak Mau Mengerti Berarti Kita Tidak Berah Gak Ada Bedanya Dengan Binatang Mereka Seperti Binatang Bahkan Lebih Parah Kenapa Mereka Diberikan Pengelihatan Manusia Diberi Pengelihatan Pendengaran Beri Hati Yang Mana Fungsinya Untuk Mendengarkan Nasihat Untuk Memandang Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Hati Digunakan Untuk Berfikir Tapi Tidak Dikasih Tapi Tidak Digunakan Berarti Dia Tidak Berakal Sehingga Dia Menjadi Ahmak Orang Orang Paling Buduh Tidak Berakal Kemudian Tanya Faman A'badun Siapa Orang Yang Paling Ahli Ibadah Orang Yang Paling Ahli Ibadah Itu Siapa Rasulullah Menjawab Al-Akil Orang Yang Berakal Faman Afdahluna Siapa Orang Yang Paling Afdahl Al-Akil Orang Yang Berakal Mereka Hanya Tanya Al-Akil Mantamat Muru'atuhu Wadzaharat Fasohatuhu Wajadat Kafuhu Wa'adzumat Manziratuh Bukankah Orang Yang Berakal Itu Orang Yang Sempurna Martabatnya Nampak Kefasihannya Tangannya Loman Dermawan Kedudukannya Mulia Maka Rasulullah Menjawab Tidaklah Itu Semuanya Kecuali Hanya Mata Ulhayat Dunia Hanya Harta Benda Yang Ada Dalam Kehidupan Dunia Dan Akhirat Di sisi Allah Milik Orang Orang Yang Bertakwa Maksudnya Orang Orang Yang Berakal Itu Yang Dimaksud Oleh Rasulullah Adalah Orang Al-Muttaqin Innal Akilah Wal-Muttaqi Wa Inkana Fid Dunia Khasisan Dhalilah Orang Yang Berakal Itu Adalah Orang Orang Yang Bertakwa Yang Mana Walaupun Di dunia Dia Hina Dan Tidak Pernah Ditoleh Oleh Manusia Dalam Hadis Yang Lain Rasulullah Mengatakan Innamal Akil Man Aman Billahi Was Sada Rasul Sulahu Wa Amila Bita Atih Hanya Saja Orang Yang Berakal Adalah Orang Orang Yang Beriman Kepada Allah Mempercayai Rasul Rasul Allah Dan Berbuat Taat Pada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Rasulullah Pernah Mengatakan Kepada Abidarda Is That Aglan Tambahlah Akal Maksudnya Bukan Tambah Akal Tambah Dua Tiga Enggak Selalulah Berfikir Gunakan Akal Dalam Kebaikan Tingkatkan Cara Berfikir Kamu Dari Kebaikan Kamu Akan Bisa Bertambah Dekat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tanya Abidarda Bagaimana Caraku Bisa Mendapatkan Itu Maka Rasulullah Mengatakan Ijdanib Maharimullah Ini Fungsinya Akal Jauhi Larangan Larangan Allah Orang Yang Berakal Adalah Orang Yang Menjauhi Larangan Larangan Allah Lakukan Kewajiban Kewajiban Allah Subhanahu Wata'ala Takun Akilan Jadi Kalau Kita Pengen Dikatakan Orang Yang Berakal Jauhi Larangan Larangan Allah Lakukan Perintah Perintah Allah Ini Semua Sama Dengan Maknanya Tagwa Berakal 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 Dengan Amal Yang Soleh Kamu Akan Bertambah Di Dalam Kehidupan Dunia Kemuliaan Dan Kehormatan Dan Akan Mendapatkan Di akhirat Kelak Dari Tuhan Muh Kedekatan Dan Keistimewaan Mulia Orang Yang Berakal Karena itu Orang Akhlak Yang Yang Ahli Kita Akan Menjadi Buruk Kita Menilai Aja Orang Itu Kita Sendiri Jangan Menilai Orang Lain Kita Ini Kalau Akhlak Kita Semakin Baik Semakin Baik Berarti Kita Semakin Berakal Kalau Akhlak Kita Semakin Buruk Semakin Buruk Maka Kita Dikatakan Orang Yang Tidak Berakal Kalau Orang Itu Akalnya Sudah Sempurna Keimanannya Juga Akan Sempurna Dan Dia Pasti Akan Taat Wa'aso Adu Wahu Iblis Dan Dia Akan Selalu Melanggar Apa Yang Diinginkan Oleh Musuhnya Yaitu Iblis Keimanan Seseorang Itu Butuh Penyangga Iman Itu Diibaratkan Dengan Tiang Diibaratkan Dengan Bangunan Butuh Tiang Yang Menyangganya Nah Kalau Tiangnya Tidak Kuat Roboh Keimanannya Kalau Tidak Kuat Tidak Akan Roboh Bangunannya Setiap Sesuatu Itu Ada Penyangganya Penyangga Bagi Orang Yang Beriman Adalah Akalnya Maka Maka Dengan Kadar Akal Yang Dia Miliki Maka Dengan Kadar Tersebut Dia Akan Beribadah Kepada Allah Memperkuat Keimanannya Karena Itu Dalam Ayat Al-Quran Allah Menjelaskan Pernyataan Orang-orang Yang Fujjar Orang-orang Yang Zalim Orang-orang Yang Berbuat Buruk Di Atas Dunia Coba Dulu Kita Mendengarkan Nasihat Dan Kita Mau Berakal Apa Maksudnya Berakal Mau Memikirkan Apa Perintah Allah Menjalankan Perintah Allah Menjauhi Larangan Allah Maka Kita Akan Tidak Masuk Dalam Neraka Karena Kita Melupakan Tidak Mau Mendengar Tidak Mau Memikirkan Menjalankan Perintah Allah Dan Menjauhi Larangannya Maka Menjadi Penghuni Neraka Allah Subhanahu Wa ta'ala Wallahu alam